Terima kasih. 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 Tua dari kedua belah pihak yang berbahagia Mengawali sambutan, mungkin arahan Pesan-pesan Nasihat perkawinan yang saya sampaikan Dalam kesempatan yang sangat baik ini Pertama saya mengajar dan mengingatkan Kita sekalian, mari kita untuk tidak henti-hentinya Selalu bersyukur kehadiran Allah SWT Atas segala Limpahan nikmat karunianya Kepada kita sekalian Secara khusus kita dapat hadir Untuk ikut secara bersama-sama Menyaksikan prosesi Persemian pernikahan Dari salah seorang keluarga besar kita Dimana Akad nikahnya sudah berlangsung dengan baik Berjalan dengan lancar Hikmat, tidak ada halangan Dan bintangan dalam bentuk apapun Selanjutnya Yang paling penting tentu saya ingin menyampaikan Doa restu Buat pasangan pengantin ini Ananda Rabia, Gul dan Joli Selamat menempuh hidup Baru Mudah-mudahan Anda berdua Selalu bahagia Dalam waktu yang tidak terbatas Bahagia itu Rabia, Gul, Joli Sederhana sesungguhnya Kalau kita menjalankan hidup Berumah tangga ini Sehat walau siat Baik lahir maupun batin Kemudian secara material Berkecukupan Kemudian suasana rumah tangga kita Tenang penuh berkah Kalau demikian suasana rumah tangga Insya Allah Bahagia Dan kebahagiaan itu Bapak-Ibu hadirin sekalian Semuanya berawal dari rumah tangga Jangan salah Keberhasilan Melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan Rasanya lelah Capai Penat seharian Tapi pas pulang ke rumah Lohen pun Lohen pun Laswak Seharian habis baterai Balik ke rumah Dicak lagi Maka besok pagi Segar kembali Itulah rumah tangga itu Maka untuk mencapai Kondisi demikian Agar rumah tangga itu Ibarat saya kata-katai Tas jerhape lah Adopan Tuno Sebagai penutup Nasihat perkawinan Buat Ananda Rabiatul dan Joni Bengkulu ini Akan aman Tenang ketika ada bencana Kalau semua Satgas bencana Sebuah tanggap Dengan cepat Dan sesama Kalau Rabiatul dan Joni Ingin hidup bahagia Sesungguhnya mudah Yang pertama Laksanakan perintah agama Yang kedua Bekerja Beikhtiar yang sempurna Dan yang ketiga Muliakan orang tua kita Sederhana sekali Cuma tiga itu saja Dilakukan dalam hidup ini Laksanakan perintah agama Kalau bekerja Berikhtiar Berusaha itu apapun Itu dilakukan Dengan sempurna Kalau perlu itu Kalau pesan Berdarah-darah Bukan cuman Bercucuran keringat Kalau bekerja itu Apapun yang kita kerjakan Jika orang bisa melihat Oh ini orang penuh kesungguhan Oh ini penuh ketekunan Sungguh-sungguh Kalau berusaha itu Karena pesan orang bijak Sekalian Hasil itu Tidak pernah mengingkari Ikhtiar Jangan belum bekerja Menghitung-hitung hasil Jangan belum memulai aktivitas Mulai mereka-reka Hasil pendapatan Karena hasil itu Bukan wilayah kita Sesungguhnya Itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala Wilayah kita apa? Simpiar Wilayah kita itu kerja Kemudian yang ketiga Saya katakan Memuliakan orang tua kita Memuliakan orang tua ini Bapak-ibu ini Sekalian mutlak Bapak-ibu ini Ibarat sayap Ibarat sepasang sayap Pada burung Kalau kedua sayap ini kuat Burungnya lengkap Dia bisa terbang Melambung tinggi kemana-mana Tidak ada yang bisa menghalangi Tapi sebaliknya Kalau sayap ini patah Jatuh Tidak bisa terbang Mau kemana-mana Maka sekali lagi Orang tua dari kedua belak Bayak itu adalah Ibarat sayap pada burung Saya gak kembalikan Waktu bekerja Itu berikhtiar Ini yang jadi problem Kenapa orang kadang-kadang gagal Dalam ikhtiar Itu juga sederhana sekali Sebenarnya persoalannya Malas Itu aja Kalau soal kemampuan Kita disama Tidak jauh berbeda Tapi yang namanya penyakit malas Ini yang betul-betul Harus dihindari Nanti Rabiatul dan Joni Andai nanti Tidak ditinggal lagi Bersama orang tua Mungkin nanti mondok Mungkin kos Mungkin di bedengan Mungkin di mana pun tempat Kalau perlu ditulis Jadi di depan pintu rumah Pakai besar-besar Pakai tabilu merah Malas Terus besar-besar Itu malas Itu contreng Di perboda Berarti itu apa Malas itu dilarang masuk Di rumah kami Harus begitu sekalian Ditekatkan ya Beda nanti Rezeki itu akan datang Kalau orang punya semangat Kalau masih masuk juga Malas itu rumah kita Di ruang tamu itu digantung Buat bantal Gantung tinggi-tinggi Empat segi itu Tulis kalau malas 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 Setiap bulan Dikebuki kuat-kuat Amin cari kami mana Ditinjui pasang uti Mungkin dia besar Dalam rumah kita Andai malas itu Berwujud orang Bukan orang malas ya Nah ini ya Andai malas itu Berwujud orang Negurnya saja golam Apalagi berteman Dengan orang seperti itu Negurnya saja Nggak usah Kalau malas itu Berwujud orang Tapi bukan orang malas Nanti nginak kawan kita malas Kata Pak Rudin Jangan tegur Jangan Ibut gitu Nah maksud saya Begitu pentingnya Membuang sifat buruk ini Inilah sekali lagi yang membuat kita tidak produktif Tidak produktif Saya dulu Pak sekali minta maaf Ini punya teman Pak Dia merantau di sebuah kota Saya nggak usah sebutkan orang Dengan segala keterbatasnya Cuma taman SMA Dia berjualan Dia berjualan pertama kali itu Di sebuah depan perkantoran Itu Jual koran Pak Tapi dia tunjukkan Yang kesungguh Siap dia Nggak kerja Nggak jualan disitu Pak Dia bersihkan dulu Sampai selok-selokan Disapui kalau Padahal bukan wilayah dia Akhirnya kepala kantor itu Nginap Sampu cuma berjualan di depan ini Nggak berbeda kantor Setelah ini berjualan Akhirnya beda Pak Akhirnya Jualan boleh di depan situ Dan dijadikan Cleaning service disitu Ini sederhana sekali Sekali persoalannya Dia memberi lebih Dari apa yang dia punya Ini nggak dibuat-buat Akhirnya jadi Karyawan cleaning service Taman SMA Akhirnya sambil kuliah Tiga cerita Sambil kuliah Dapat sarjana hukum 20 tahun kemudian Dia jadi kepala Pengadilan negeri Di tempat kantor itu Pada akhirnya Yang awalnya jual Pedagang asongan Numpang mojok dikit Di depan kantor itu Sekarang yang bersangkutan Menungkuk Menempat di posisi Tertinggi di kantor itu Ini nggak dibuat-buat Pak sejarahnya Dan anaknya yatim Merantau betul-betul Merantau lepas Tapi tadi Kesungguhannya itu Melampaui batas Melampaui batas Tadi Nggak ada yang nyuruh Dia Ini nggak Kadang-kadang jualan Dia yang ikut Motor di lokasi situ Ini nggak Dia bersihkan kembali Akhir orang Apa yang Ini betul-betul Apa yang Mbak Ridin sampaikan Itulah yang bisa Mengubah masa depan kita Itu adalah Kesungguhan Dan keseriusan Kepulusan dalam Dalam perbuatan Dan pesan agama pun Juga demikian Saya kira itu Yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Selamat menunggu hidup baru Buat Adinda Rabiatul dan Joni Semoga Anda berdua Selalu bahagia Sehat walafiat Berikhtiar dengan Maksimal Bekerja dengan tulus Dan selalu membudihkan Orang tua Orang tua kita Saya kira demikian Yang dapat kami sampaikan Sebagai pesan Perkawin Nasihat perkawinan Dalam kesempatan ini Lebih dan kudanya Mohon maaf Dan pesan ini Sesungguhnya juga Buat saya Dan buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dilanjutkan dengan Sesi foto bersama Ke Tahara ke 24 Satu, dua, tiga Are you ready? Yes Are you ready? Yes Dia berumah tangga Yes Selanjutnya Dilanjutkan Dengan foto bersama Kepada keluarga Besar Tagana Provinsi Bungkunu Aduh Bukanlah kok Tanggung 20 men Seseorang terus Ke jenangan kita Dengan selesainya Acara foto Sesi bersama tadi Maka selesailah Sudah segala Nantian acara Penyematan Kebesaran Cincin kebahagiaan Terhadap Kedua Mempelai Kami atas nama Tagana Provinsi Bungkulu Dina Sosial Provinsi Bungkulu Dina Sosial Kota Bungkulu Mengucapkan terima kasih Atas dukungan Dan kerjasama Semua pihak Kami akhiri Wabila Tufi Walidia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Baik itulah tadi Sebagai Penyematan Cincin kebesaran Untuk kedua Mempelai Terima kasih Saksikan Kepada Kepada MC Resmi Kepada 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 Kepada